Baik, Bapak-Ibu sekalian, di sesi ini kita akan berbicara tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf ini lahir pada tahun 731-398. Ini menjadi sangat menarik. Saya sudah jelaskan sama Bapak-Ibu sekalian. Kitabnya adalah Kitab Al-Kharaj. Merupakan Kitab Kharaj. Kharaj itu bahasa Indonesia adalah pajak. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang ini. Siapa sebenarnya Abu Yusuf? Lalu kemudian, apa kitabnya? Lalu kemudian, apa? Kemudian, apanya. Kalau kita perhatikan misalnya, Abu Yusuf ini, jadi pertama kita akan bicara tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf lahir pada tahun 1013-1082. Jadi, atau 731 Masehi sampai 798 Masehi. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita perhatikan, Abu Yusuf ini adalah hidupnya diwasa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini menjadi... Bahwa Daulah Umayyah, atau dikenal dengan dinasti Umayyah. Yaitu diambil dari nama kakek buyutnya Muawiyah, yaitu Umayyah bin Abdussam. Nah, jadi ini luar biasa. Ibu kotanya di mana? Ibu kotanya pada tahun 661-750 itu berada di Damascus. Lalu kemudian baru 756-1031, ibu kotanya di Cordova atau Spanyol. Nah, jadi Masya Allah luar biasa kita kenal bagaimana dinasti Umayyah ini. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita lihat dari sisi silsilah ini, maka kita akan melihat bahwa... Abu Hanifah di masa Daulah Umayyah ini, ada di situ ada Abu Hanifah, ada Al-Auza'i, ada Imam Malik bin Anas, ada Abu Yusuf, ada Muhammad bin Hassad As-Saibani. Dilihat dari sejarah perkembangan Islam, Abu Yusuf ini hidup pada masa transisi di dua zaman kekhalifan besar dalam Islam. Yaitu di akhir kekuasaan Bani Umayyah dan masa Bani Abasyah. Nah, salah satu murid terkemuka dari Abu Hanifah adalah Abu Yusuf. Ia memegang jabatan Qadi pada masa-masa kekhalifan Abasyah, antara lain pada masa Al-Mahdi, Al-Hadi, kemudian juga di masa Harun al-Rasid. Nah, ini saya selalu katakan sama Bapak-Ibu sekalian bahwa hampir semua tokoh-tokoh ekonomi Islam kita itu adalah seorang Qadi. Nah, Qadi itu tentu adalah seorang hakim yang senantiasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian siapakah sebenarnya Abu Yusuf ini? Abu Yusuf ini nama lengkapnya adalah Yahya bin Ibrahim bin Habib bin Kunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi atau yang lebih kenal dengan sebutan Abu Yusuf. Dilahirkan di Kufah dan pada tahun 1013 Hijriah atau 731 Masehi dan wapak di Baghdad pada tahun 1082 Hijriah atau 798 Masehi. Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'ad al-Ansari. Nah, Sa'ad al-Ansari yang Masya'Allah luar biasa dalam sejarah Islam. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa kitabnya? Nah, kitabnya bisa Bapak-Ibu perhatikan di dalam kitab Al-Kharraj ini di situ berbicara tentang pajak. Jadi, ini Masya'Allah luar biasa kitab tentang pajak, tentang fiskal dan masalah-masalah yang terjadi di dalam sebuah negara. Lalu kemudian dia juga punya kitab Usul Fikih lalu kitab Al-Attar lalu kemudian kitab Al-Ihtilaf lalu kemudian kitab Ar-Rat. Nah, dari sekian banyak kitabnya ini ternyata kitab Al-Kharraj ini menjadi kitab yang sangat mendapat perhatian banyak sekali. Nah, kenapa punya perhatian banyak? Karena di dalam kitab ini terhadap, terdapat beberapa hal yang berkaitan tentang keuangan. Yang pertama adalah keuangan umum dan kedua adalah bagaimana peran negara jadi bagaimana peran negara lalu kemudian pekerjaan umum lalu perkembangan pertanian. Nah, ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan yakni kitab Al-Kharraj. Kitab ini sebagaimana dinyatakan dalam pengantarnya ditulis atas permintaan dari penguasa pada zamannya yakni Al-Khalifah Harun Ar-Rasid dengan tujuan untuk menghindari kezoliman yang menimpa rakyatnya serta mendatangkan kemasalahan bagi penguasa. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar Jibayat Al-Kharraj Al-Usur Al-Sodaqah Wal-Jawain Nah, atau kemudian dikenal dengan atau Al-Jizya Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Al-Kharraj Jadi pajak tanah Kemudian kalau kita perhatikan lagi bahwa kitab Al-Kharraj ini yaitu pandangan dia terhadap negara Pertama, dari sisi pendapatan negara pajak yang wajar dan adil pajak yang wajar dan adil itu pajak tetap atas tanah itu diganti dengan retribusi atas hasil pertanian Jadi masa melimpah masa melimpah dan masa pacek klik Nah, ini tentu menjadi menarik ya jadi yang kita kenal dengan pajak profesional tadi Nah, jadi pada dasarnya Abu Yusuf ini yaitu melakukan restrikusi pemungutan pajak yaitu mengganti sistem pemungutan pajak dengan sistem wazifah dengan sistem mokas sama Jadi, wazifah itu adalah berdasarkan nilai tetap ya, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak Jadi, itu sistem wazifah Diganti oleh Abu Yusuf dengan sistem mokas sama yaitu berdasarkan tidak tetap atau tergantung kemampuan dan presentasi penghasilan dan ini dikenal dengan pajak profesional Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Lalu yang kedua dari sisi pengeluaran negara ini menjadi menarik menjamin kebutuhan rakyat ya lalu kemudian mencapai sesaharan pembangunan jembatan, dam, dan irigasi dan ini juga sudah dilakukan di masa-masanya Khalifah Umar bin Khattar misalnya dimana APBN atau khas negara atau yang dikenal dengan Bayi Tulmal itu memang sepertiganya diperuntukkan untuk infrastruktur jadi infrastrukturnya menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sebuah negara ekonomi sebuah negara instruktur tentu akan menjadi penting tapi tentu dilematis kadang-kadang ya di zaman modern hari ini dari mana sumber dananya apakah dari pajak atau kemudian dari berhutang kepada negara lain nah ini tentu menjadi problem yang mana lembut selahat kira-kira nah kemudian kebijaksanaan pengendalian harga bagaimana harga ditentukan dan bagaimana pengaruh pajak terhadap harga dan ini menjadi penting juga ya bahwa pajak dan harga itu tentu akan punya hubungan yang erat kira-kira itu berbeda dengan zakat zakat itu dibayarkan oleh oleh siapa oleh pemilik perusahaan yang berbeda dengan pajak tentu kemudian ada pajak PPN yang dibayarkan oleh pembeli dan sebagainya nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah jadi peran negara sangat penting untuk apa untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan adil dalam hubungan antara manusia dan pembangunan ekonomi lalu kemudian apa pemikiran ekonominya tema sentral pemikiran ekonominya adalah menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mesejahterakan rakyatnya ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang kemudian hari diambil oleh para ahli ekonomi sebagai kainan obtexion yaitu kesanggupan membayar pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentrasi pembuatan keputusan dalam administri pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya baru menekan kainan obtexion baru hari ini yang jauh sebelumnya sudah mengenal dengan sistem ini atau yang kenal tadi dengan sistem yaitu mukos sama yaitu dengan sistem mukos sama lalu kemudian sedangkan pemikiran kontroversinya adalah pada pandangan yang menentang pengendalian harga atau tasir ya ini pendetapan harga oleh penguasa sedangkan imunitimiyah memperjelas secara lebih rindu dengan menyatakan bahwa tasir dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar hanya saja tidak mempertegas kapan tasir itu dapat dilakukan oleh pemerintah dan kapan tidak dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya jadi ini menjadi penting sekali bahwa tentang pengendalian harga tadi boleh tidak mematok harga misalnya harga bensin itu harga BBM itu adalah Rp10.000 tapi karena kemudian pemerintah ingin membantu para rakyat maka harga Rp10.000 menjadi harga Rp7.000 Rp3.000 yang ditanggung oleh pemerintah nah itu boleh tidak atau tidak nanti kita akan lebih bahas lebih banyak misalnya di dalam imunitimiyah misalnya tentang price baik Bapak-Ibu sekalian terakhir apa pesan moralnya Abu Yusuf wapat pada tahun 789 menegaskan kepada Khalifah Harun Ar-Rasid karena kitab Khuras ini adalah permintaan daripada seorang Khalifah jadi pesannya adalah penegakan keadilan dan pembasmian ketidakadilan akan mempercepat pembangunan jadi ternyata memang keywordnya sederhana keadilan ketika keadilan itu tidak didegakkan maka hancurlah semua negara keadilan pembasmian ketidakadilan dan berbagai macamnya nah saya pikir lalu apakah ini satu-satunya kita pajak di masa Islam nah ternyata menarik kalau kita bicara tentang apakah kitab Khuras ini satu-satunya kita pajak pada masa itu ternyata Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasir itu juga pernah juga menulis kitab Al-Kharad seorang Yahudi yang memeluk Islam sektarisnya Khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi hidupnya pada tahun 158 wapat 169 jadi 755 sampai 785 jadi dia pernah juga menulis kitab Khuras juga lalu yang kedua Abu Yusuf ini perintah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasid dan yang ketiga adalah Yahya bin Adam Al-Qurasi Al-Qurasi jadi ternyata ada tiga sosok yang pada dasarnya menulis kitab Khuras ini yang pertama tadi adalah Muawiyah bin Ubayilah bin Yasir yang kedua adalah Abu Yusuf dan yang ketiga adalah Yahya bin Yahya tadi jadi ini menjadi menarik kira-kira jadi kalau dikatakan apakah ini satu-satunya ternyata tidak juga ada banyak kitab-kitab Khuras tapi memang yang sangat terkenal adalah kitab Khurasnya Abu Yusuf karena ini adalah permintaan perintah dan pertanyaan Khalifah Khurun Ar-Rasid mengenai persoalan pajak saya pikir itu Bapak-Ibu sekalian untuk untuk Abu Yusuf ini jadi tentang Al-Kharaj ini jadi saya pikir sangat menarik kenapa kalau dikatakan Khuras ini adalah tentang pajak lalu bagaimana kemudian pajak itu juga diterapkan secara adil sehingga pemerintah mendapatkan pendapatan tapi masyarakat juga tidak terusulimi saya pikir ini konsepnya tentang pajak selamat menikmati